ini masakan saya sudah matang babi kecap uuh panas babi kecap ala saya requestan majikan saya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Jalan TKL Hongkong nah teman-teman di video kali ini sebenarnya saya tidak masak soalnya saya ada sisa lauk waktu kemarin itu saya libur ya ini ada ayam lodoh sebenarnya saya tidak masak tapi majikan saya pas hari libur kemarin itu tiba itu kuda genakeh teman-teman beli ada ayam ada suwiwi terus ada babi saya juga termasuk agak teman-teman tumen-tumenan majikan saya beli babi dan hari ini beliau itu mongkon saya mongkon saya untuk masak ini teman-teman ini babi ya jadi video ini mungkin sedikit mengandung pro dan kontra jadi ya mohon klik-klik komen sing api terus klik komen kuwi pokoknya jangan saling yaus pokoknya intinya disini di video kali ini saya cuma masak mungkin nanti ada yang komplain masalah wajan terus telenan lading demok iki demok babi terus opola opola jadi saya mohon sebelum menonton video ini saya sudah memperingatkan kalau di video kali ini eksklusif saya pertama kali masak iwat babi ke majikan saya teman-teman oke yaudah gak usah banyak omong langsung saja masuk ke proses masak babi akan saya masak rasa nusantara oke oke nah teman-teman di awal video ini saya akan memulai memotong iwak babi ini ini menggunakan lading yang biasa dipakai majikan saya ya ini jadi kalau saya itu masak itu kan pakai lading sini teman-teman saya kalau masak pakai lading sini yang kecil ini lading khusus majikan saya ya untuk mungkin mungkin dengan unik ya babi tadi ya saya bingung teman-teman artinya tak masak apa yes rasa kesuen saya punya ide saya punya resep nusantara ya resep-resep yang biasa saya masak mungkin untuk daging ayam ya seperti ini ini kemesti enak sih komen pipi mesti enak saya jamin ini majikan saya kemarin itu tiba-tiba beli daging banyak teman-teman sudah tiga macam ya ada sayap terus apa itu stick ayam terus sama ini ya B2 atau B2 ini nanti mesti ada komen yang rodok piye-piye mesti enak soal ini ini telenan juga itu masih di komen kalau wajan saya menggunakan wajan yang satunya teman-teman ya masjid yang biasanya ini digayai masak ngasihkan nah seperti ini biar pipi ini teman-teman ya dari kerjaan ini yang ini ya di Hongkong terus biasa lah dimuai babi masak babi kalau saya pribadi yang penting enggak makan babi teman-teman seperti ini oke ini akan saya sisikan dulu ini akan saya cuci lagi cuci bersih dan untuk telanan ini nanti berhubung saya itu kan memang punya telanan cuma satu teman-teman jadi nanti saya akan mencuci telanan ini dengan air panas oke ini saya akan sisikan dulu dan ini teman-teman untuk bumbu untuk bumbunya ini ya saya iso tangan saya jadi saya walaupun masak atau demok-demok ini menjaga piyampre rotok terhindar teman-teman disini saya menggunakan bumbu ada lombok bawang putih bawang merah ini nanti akan saya uleg halus ini ada jahe terus nanti saya tambahkan kentang nanti akan saya masak opo kemungkinan akan saya masak dengan tambahan kecap oke teman-teman ya weh kita siap dulu nanti kalau sudah siap langsung masuk ke proses pemasakan nah teman-teman sekarang saya mau masak dulu ya dan ini wajan satu yang biasa untuk wajikan saya masak dan ini wajan yang biasa saya buat masak jadi saya pisah teman-teman tapi memang kalau untuk telanan ya memang saya cuma setiapnya satu teman-teman nanti alat popoes yang mau habis saya ngolah babi nanti akan saya cuci sebelum saya cuci akan saya siram minyak panas air panas nah ini bumbu nih bumbu yang sudah saya haluskan tinggal saya otain dulu akan saya tumis harun terlebih berarti kalau untuk masalah rasa kurang tia kurang tia insting teman-teman soalnya tidak mencicipi bismillah biasa masak tapi ngertilah patah-patah sebelum nanti aku sudah ngomong sudah menjelaskan saya tunggu dulu ya nah ini oke ini kentang sama babinya saya masukkan ya datuk rata seperti ini akan saya bumbui teman-teman bumbunya standar garam dikiro-kiro ya teman-teman soy sauce gula terus pokoknya disok ya bumbunya ini 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 rasa jadi nanti majekan saya saya suruh mengcicipi ya kurang apa-kurang apa lepas ya wes kita diaduk-aduk lagi kalau untuk penampilan menggoda ya bumbunya bumbu Indonesia terakhir terakhir kasih kecap oke capek segeraian pisan ya jadi ini perdana teman-teman saya masak babi majikan saya ya biasanya kan saya masak ayam tapi memang kemarin itu di baim majikan saya beli daging apa itu stick babi atau alias cuwiba ini saya kacik kecap tinggal diaduk lagi setelah rotol saya tambahkan sedikit air seperti ini dan ini akan saya tunggu sampai kuahnya meresap dan habis istilah itu ter caramelize bahasa ini ter caramelize nah teman-teman dari baum ini terus untuk kuahnya tadi sudah meng caramelize alias sudah sat tadi istilah ini bumbu meresap oke terus untuk saya makan ini teman-teman nah ini jadi saya tadi itu memang sengaja enggak masak ini saya makan pakai ayam lodoh sisa purahan libur kemarin bareng mbak ayak ampun ya nah seperti ini tadi video kali ini saya enggak enggak makan enggak makan tapi saya yukiloh saya dapat tugas dari majikan saya kon masak iwak babi tapi saya mempunyai prinsip yang penting saya disini enggak makan babi lep gemok terus masak sih enggak apa-apa teman-teman terus tak maklumilah untuk masalah doso enggak doso saya serahkan di atas sementingnya saya disini kerja menghindari hal yang dilarang oleh agama saya terus kerja tenanan insyaallah berkah barokah masalah doso enggak doso saya serahkan yang di atas soalnya ya memang babi teman-teman babi ini sensitif sekali ya pemahaman setiap orang itu berbeda-beda seperti yang saya disini nyaku kerja nyibatang anakku jenoma oke teman-teman saya tunjukkan ini babi ini nge-semeh mateng nah ini teman-teman babi kecap saya sudah mateng jadi kuahnya itu sap terus meresap ke dalam bumbu eh ke dalam daging saya makan tang terus siap untuk dimatikan siap untuk dimakan tapi saya enggak makan teman-teman dimakan majikan saya ini seperti ini wah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya enggak LINKARTI BBAS teman-teman jadi saya masak bumbu ini pakai bumbu rempah-rempah Indonesia dan saya kasih lombok memang majikan saya itu seneng pedes ukur-ukur tapi seperti ini nah teman-teman oke lah ini masakan saya sudah mateng babi kecap uh panas babi kecap ala saya request jam dan majikan saya oke jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye